Halo sob sampai jumpa lagi bersama saya disini admin males baca Oke kali ini saya ingin berbagi dengan kalian bagaimana cara untuk menghapus sebuah lokasi yang udah kita tambahin di Facebook ya Nah di video sebelumnya saya udah kasih kalian tips bagaimana cara untuk menambahkan lokasi baru di Facebook dan Instagram kali ini giliran bagaimana cara untuk menghapus lokasi itu apabila terjadi misalkan tempat yang kalian tambahin itu udah nggak ada udah tutup udah pindah ataupun berganti ya kalau berganti itu kalian tidak usah menghapusnya tapi tinggal mengedit ya Oke kali ini saya akan kasih kalian tips terkait dengan itu bagaimana cara untuk menghapus ataupun mengedit lokasi yang udah kalian tambahin di Facebook ya di sini saya pakai emulator Android ya di laptop dengan tampilan tab supaya kalian bisa melihat lebih jelas saya akan langsung saja buka aplikasi Facebooknya ya Oke kita buka aplikasi Facebooknya sebetulnya sih ada beberapa ada dua cara ya untuk melakukan ini bisa melalui kolom search ini ataupun melalui singgah kalau saya saranin sih kalian pakai dari singgah ya oke untuk melakukannya kalian tinggal klik aja seperti mau buat status ya terus kemudian nggak usah kalian tulis apapun masuk ke menu singgah ya di sini ya terus kalian search nama tokonya misalkan ya misalkan saya dulu saya nyimpan toko Andri ya entah masih ada atau tidak soalnya itu tempat bukan punya saya juga Oke lah saya contohin saja ya sebetulnya sih sama aja sih mau toko kita ataupun toko orang sih sebetulnya atau tempat orang tapi jangan lakuin ini untuk tempat orang lain ya hanya lakukan untuk tempat yang kalian tambahkan nggak baik ya kalau misalkan ini dipakai untuk jahil ataupun untuk menghapus lokasi orang lain yang udah ditambahin itu nggak boleh ya Oke langsung saja saya akan pilih satu di sini misalkan ini ya toko Andri nah untuk melakukan menghapus ataupun mengedit itu kalian tinggal klik menu titik tiga ini ya di sini sebetulnya di tampilan pertama itu juga kita bisa untuk melaporkan apabila tempat lokasi tempat yang kalian tambahin itu ternyata duplikat ya kalian misalkan menambahkan itu dua kali dan kemudian muncul dua-duanya bisa kalian laporkan pakai duplikat ya biar nanti itu terhapus itu salah satu begitu tujuannya kemudian kalau ini opsi yang lain ya barangkali kalian menemukan tempat yang itu misalkan tempat yang tanah kutip ya oke langsung saja kita nggak bahas nggak bahas itu kalian juga pasti ngerti ya kita pakai yang laporkan duplikat kalau misalkan itu tempat kalian tambahkan dua kali dan muncul dua-duanya Oke untuk menghapusnya juga kalian bisa masuk ke sarankan pengeditan ya sarankan pengeditan Oke di menu sarankan pengeditan ini kalian tinggal scroll aja ya kebawah paling bawah itu kalian bisa laporkan sebagai tutup selamanya nah jadi opsi untuk menghapus lokasi yang udah kalian tambahkan di Facebook itu sebetulnya tidak ada menu hapus langsung di lokasi itu ya yang ada hanya laporkan sebagai tutup selamanya nah ketika kita sudah melaporkan ini otomatis nanti masuk ke reportnya Facebook dan Facebook nanti akan menghapus ini ya tempatnya ya tujuannya seperti itu karena tidak ada jaminan juga kan karena disini tidak ada menu yang menyatakan dan hapus langsung gitu kan hanya ada menu untuk melaporkan sebagai tutup selamanya sama seperti di power square di power square juga seperti itu dan ketika saya praktekan di power square dulu juga itu memang bisa menghapus betul-betul menghapus ya Oke eh untuk supaya lebih efektif Bagaimana caranya ini bisa lebih cepat ya salah satu caranya adalah dengan meminta bantuan teman-teman atau kontak-kontak Facebook kalian untuk melakukan hal yang sama seperti kalian untuk melaporkan ini sebagai tutup selamanya nah kemudian jika misalkan hanya ada kesalahan dalam pengisian detail lokasi ini kalian tidak usah menghapus kalian bisa langsung edit saja disini gitu kan bisa langsung edit saja data-datanya disini dan itu tidak harus dihapus nah jadi itu bagaimana cara untuk menghapus lokasi yang udah kalian tambahkan di Facebook yang otomatis ketika lokasinya sudah nggak ada di Facebook di Instagram juga bakal nggak ada ya Nah jadi tadi saya mencontohkan ini bukan ke tempat yang saya tambahkan ya disini semuanya bukan tempat yang udah saya tambahkan tapi faktanya memang seperti itu lah ya seperti itulah cara untuk menghapus lokasi yang udah ditambahkan di Facebook Nah jangan gunakan cara yang tadi itu untuk menghapus lokasi yang punya orang lain ya gunakan itu untuk lokasi yang kalian tambahkan sendiri kecuali kalau misalkan kalian mau mau melaporkan sebuah lokasi yang itu misalkan tidak benar ataupun bisa membahayakan orang lain dalam tanah kutip ya lokasi-lokasi yang seperti begitu itu mungkin ya kalian bebas kalian udah ngerti lah gitu oke sampai disitu ya tutorialnya nah jangan lupa untuk klik like jika kalian suka video ini dan kemudian share juga ke rekan kalian kali aja teman-teman kalian ada yang membutuhkan tutorial ini jangan lupa juga untuk subscribe channelnya ya nanti ke depan akan ada video menarik video tutorial menarik lainnya yang saya akan buat untuk kalian notifikasi loncengnya juga jangan lupa dihidupin dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya selamat mencoba tutorialnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati